Selamat datang di channel Ikebana Lucy, hari ini saya akan merangkai Juka, Juka Ikebana Ikenobo, memakai wadah keramik, memakai ornamen Midolino, warnanya ini semua senada ya, Lalu kita lihat dari color fill ini, ini kan ada violet, ada red violet, violet dan red violet itu bersebelahan, lalu ada turunannya, artinya ada yang muda, ada yang tua, kalau bersebelahan itu namanya analog, tapi kalau tidak bersebelahan hanya turunannya saja namanya monokromatis, Jadi disini mulai dari tatakannya, wadahnya dan ornamennya ini satu turunan warna ya, nah disini wadah ini saya tidak pakai foam dan tidak pakai kensa, jadi ornamennya hanya ditaruh begitu saja, Ini terbuat dari kawat, kawat yang dibungkus dengan kain velvet, lalu diguluk dengan ditutup dengan menawol, ya jadi karena ini ada kawatnya, dia bisa ditekuk-tekuk, Inspirasi dari rangkaian ini itu dari wadahnya, ya wadahnya ini kan seperti U, maka ornamennya saya buat seperti U, tetapi saya mau buat hari ini wadahnya tidak dilihat dari depan, saya mau dari samping, ya supaya dia agak beda dari yang biasanya, Supaya ornamennya, U-nya lebih kelihatan, lalu saya matching-in karena dia U begitu agak oval, karena tatakan saya juga oval, jadi satu kesatuan dari tatakannya sampai wadahnya sampai ornamennya, Lalu bunga yang saya pakai hari ini adalah karnisian, karnisiannya saya ambil warna pink, ya, nah saya pakai dua seperti biasa, saya sukanya bunganya smile sama kita ya, coba kita lihat, jadi ini bunga hanya ditaruh begitu saja, Yang pendek agak dibalem, lalu yang panjang agak di depan, yang smile sama kita, nah seperti itu, ya, lalu saya kasih bunga lisiantus, kebetulan lisiantusnya di sini putih, bibirnya ungu juga, jadi matching sekali, ya, tengahnya benang sarinya agak kekuning-kuningan, Nanti saya akan pakai statis kuning, untuk membuat dia lebih menyatu warnanya, ini saya pakai di sini, dia nyumpet saja, lalu di mulut yang satunya, saya pakai lisiantus juga, yang satunya ada kuncupnya, kalau mau pakai wadah yang tidak pakai kensan atau pakai form, itu ada kesulitannya, itu ada kesulitannya, itu harus latihan, di situ kita berlatih untuk sabar, karena dia akan bergoyang-goyang, ya, nah, lalu ini saya ada statis kuning, lalu yang di sini juga, saya pakai statis. Oke, jadi ini rangkainya dilihat dari samping, ya, seperti ini, ini sebetulnya sudah selesai rangkainya, tetapi saya lihat di sini kurang hijau-hijau, ya, karena banyak ornamentnya tidak ada hijau-hijaunya, saya merasa kehidupannya kurang, lalu saya akan tambah daun iris, daun iris ini untuk memberi dia kelihatan supaya lebih hidup, ada sesuatu materi yang hidup, sekaligus juga sebagai dramanya, nah, coba kita lihat, ya, saya akan pasang di sini, ya, begitu ditaruh daun, tampaknya berbeda, ya, dia jauh kelihatan lebih hidup, nah, seperti ini, jadi dia tada miring sedikit, ya, oke, rangkain hari ini, rangkain Zyuka dengan ornament-ornament Midolino, jika teman-teman suka dengan channel saya, jangan lupa untuk di-like, share, dan di-subscribe, terima kasih.